Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 18 jutsu spesial milik Orochimaru Sang Lagenda Senin Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 300 ribu subscriber Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini Orochimaru adalah salah satu dari 3 Senin Legendaris Konoha Dan dia juga menjadi seorang anggota Akatsuki yang sebelumnya berpasangan dengan Sasori Orochimaru menggunakan teknik pusit Tensei yang berusaha untuk mencuri tubuh dari Uchiha Itachi Tetapi, berhasil digagalkan Itachi dengan melumpukannya dan memotong tangan kirinya Setelah kejadian ini, Orochimaru meninggalkan Akatsuki Dengan tetap membawa cincin Akatsuki yang masih tertinggal di tangan dari tubuh aslinya Lalu, karena dendam, Orochimaru berniat untuk menghancurkan Akatsuki Gagal mengambil tubuh Itachi, Orochimaru lalu bermaksud untuk mengambil tubuh adiknya Itachi yaitu Uchiha Sasuke Tapi, justru dialah yang dilahap Sasuke yang menggunakan saringan saat ritual Tensei Namun, setelah ritual Tensei, si Kabuto anak buah Orochimaru sempat untuk mengambil DNA Orochimaru Dan menanamkan DNA itu pada dirinya sendiri Yang membuat, kini sepertiga tubuh Kabuto telah dikuasai oleh sel tubuh abadi Orochimaru Di lain sisi, di saat Sasuke melawan Itachi, dari tubuh Sasuke yang kelelahan muncul Orochimaru yang mengubah tubuhnya menjadi ular besar berkepala 8 Dan pada akhirnya, Orochimaru mati dan dimusnahkan dari tubuh Sasuke oleh Susanoo jurus terakhir Itachi Nah, dari sini kita tahu bahwa Orochimaru adalah seorang ninja yang haus akan semua ninjutsu Jadi, jika ada jutsu baru, dia pasti akan mempelajarinya Saat video ini dibuat, anime Naruto memang telah tamat dan digentikan oleh anime Buruto Dan saat ini, anime Buruto sedang menjalani sebuah alur cerita di mana Sasuke, Buruto, dan Urasiki kembali ke masa lalu Nah, dari sini kami mendapat sebuah bayangan nih Di era Orochimaru dulu, dia hampir tidak pernah mengenal tentang klan Utsutsuki atau para dewa Saat Urasiki kembali ke masa lalu ini, adalah zaman di mana Orochimaru masih jahat dan suka mempelajari segala hal Jadi, bisa saja nih, nanti Orochimaru yang mengetahui tentang Urasiki Utsutsuki Akan mencoba menangkapnya untuk dipelajari serta mengambil mata renegan Urasiki Karena tubuh seorang Utsutsuki dan manusia itu berbeda ya Otsutsuki itu bisa dibilang adalah alien atau mereka menyebut diri sendiri sebagai sebutan dewa Mengingat hal ini, lalu bagaimanakah cara Orochimaru mengalahkan Urasiki nantinya? Dan ini dia, 18 Jutsu yang digunakan oleh Orochimaru Check this out! Nomor 1, Pusitensei Pusitensei merupakan sebuah teknik terlarang yang dikembangkan oleh Orochimaru Teknik ini memungkinkan penggunanya berpindah-pindah tubuh Karenanya, si pengguna akan hidup abadi selama ia mendapatkan tubuh baru Dan sebagai catatan, teknik ini hanya bisa dipakai selama 3 tahun sekali Hebatnya lagi, seperti hantu yang merasuki manusia Pengguna Jutsu ini bisa sepenuhnya mengambil kendali tubuh serta berwujud seperti sang pengguna Pengguna Jutsu ini juga bisa menggunakan Jutsu spesial dari sang wadah Misalkan, teknik KKK Genkai Lava Jika Orochimaru memakai tubuh pengguna teknik Lava Maka ia juga akan bisa menggunakan teknik spesial itu Makanya, Orochimaru sangat tertarik dengan tubuh Uchiha Karena, ia sangat ingin memiliki mata saringan serta kekuatannya yang mengerikan Nomor 2, Doton Kage Bunshin Teknik yang merupakan salah satu variasi dari teknik Kage Bunshin ini Adalah teknik dengan membuat bayangan dari lumpur sebagai medianya Hal ini, membuat saat Bunshin tersebut hendak hancur Ia dapat membentuk dirinya kembali Sehingga Bunshin ini sulit untuk dikalahkan Selain Orochimaru, Hokage ketiga Herozen Sarutobi juga menggunakan Jutsu ini Karena, Orochimaru sendiri juga mempelajari Jutsu ini dari mantan gurunya itu Nomor 3, Body Flame Ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menghilang dengan tubuh penggunanya Tampak seakan-akan dihapus oleh kobaran api Jutsu ini sendiri pernah digunakan Orochimaru untuk menghilang dari kepungan Sai Yamato, Naruto, dan Sakura yang membawa Kabuto dan Sasuke Nomor 4, Body Shading Ini digunakan setelah penggunanya mendapat sebuah serangan Yaitu dengan memunculkan tubuh baru dari mulutnya sendiri Bagaikan seekor ular yang bisa mengganti kulit Ini adalah sebuah teknik yang menjijikan Selain Orochimaru Yakuichi Kabuto juga pernah menggunakan Jutsu ini saat dirinya ditangkap oleh Yamato dan Karatsuchi di atas tubuh Genbu Nomor 5, Futon Daitopa Daitopa adalah sebuah teknik yang cukup sederhana Yaitu menyerang dengan menggunakan hembusan angin Kekuatan dari serangannya sendiri bergantung dari si pengguna Jadi, misalkan si pengguna memiliki cakra yang banyak Maka efek dari Jutsu ini juga akan sangat kuat Selain Orochimaru Mitsuki anaknya Orochimaru juga sering menggunakan Jutsu Angin Daitopa ini Mungkin Orochimaru lah yang mengajarinya Nomor 6, Gathering of the Snake Teknik ini memungkinkan tubuh penggunanya tersambung kembali oleh ular-ular saat sesuatu menebas atau memotong bagian tubuhnya Dan ini adalah Jutsu yang sangat sering digunakan oleh Orochimaru Nomor 7, Genjutsu Shibari Teknik ini adalah sebuah Jutsu yang menjadikan target sasarnya tersegel oleh suatu ilusi yang membuatnya tak dapat bergerak Seperti yang pernah dilakukan Tsunade pada dua kakak beradik bodoh legendaris Genjutsu ini dapat dilakukan pada lebih dari satu orang sekaligus Nomor 8, Go Give Win Go Give Win adalah sebuah teknik yang menciptakan sebuah segel kuat yang dapat memblok serta menggagu aliran chakra lawan Inilah teknik segel yang digunakan oleh Orochimaru untuk memblok chakra Kyuubi di tubuh Naruto Bukan hanya chakra Kyuubi, chakra asli Naruto pun menjadi tidak begitu stabil untuk digunakan Hingga kemudian, Jiraya melepasnya dengan Jutsu ini pula Nomor 9, Hiru Busou Bukanu Jutsu Teknik yang digunakan oleh Orochimaru, Kasasuke, Jugo dan anak buahnya yang terpilih Orochimaru akan memberikan sebuah segel kutukan yang bisa menyerap energi alam Sehingga, sang pemilik segel kutukan bisa berubah menjadi monster dan kuat Bukan itu saja, di dalam segel kutukan ini ternyata ada juga bagian kecil dari tubuh Orochimaru Jadi gini ya, di mana ada segel kutukan Orochimaru Di sana ada jiwa dan tubuh sebagian Orochimaru Sehingga, dia tidak akan pernah mati Nomor 10, Kanashibari no Jutsu Teknik ini adalah Jutsu di mana Orochimaru menggunakan pedang Kusanagi dari jarak menengah Dan mengontrolnya menggunakan gerakan jari tangan saja Nomor 11, Kuchiyose no Jutsu Sama seperti dua Senin yang lain Orochimaru juga memiliki hewan Kuchiyose sepesial miliknya Yaitu adalah manda ular besar yang sangat liar Nomor 12, Kuchiyose Edo Tensei Edo Tensei merupakan teknik terlarang yang diciptakan oleh Hokage kedua Kemudian dikembangkan oleh Orochimaru Dan kini digunakan oleh Kabuto sebagai senjata utamanya dalam perang dunia ninja keempat Dan karena Jutsu ini membuat dunia jadi kacau akibat bangkitnya Madara Uchiha Cara kerjanya adalah bukan dengan membangkitkan tubuh seseorang yang telah meninggal Melainkan hanya dengan menggunakan DNA orang yang ingin dibangkitkan saja Dan tubuh orang lain sebagai tumbalnya Orang yang dibangkitkan tersebut akan berada di bawah kekuasaan si pengguna Edo Tensei Kecuali tumbalnya adalah sel Hashirama seperti Zetsu putih Maka sang Edo Tensei akan sangat kuat Bahkan Kabuto tidak bisa mengontrol Hashirama Senju karena dia dibangkitkan dengan tubuh selnya sendiri Nomor 13, Kuchiyose Rasomon Rasomon adalah sebuah teknik Kuchiyose dengan memunculkan gerbang raksasa yang dapat memblok serangan lawan Jutsu ini sendiri pernah digunakan Orochimaru saat menahan tembakan Bijudama Naruto dalam wujud ekor 4 Yah, walaupun ketiga gerbang ini ikut hancur juga Selain Orochimaru, Hashirama Senju juga pernah menggunakan Jutsu ini untuk membelokkan Bijudama Kyuubi asli Nomor 14, Mandaranojin Mandaranojin adalah teknik yang Orochimaru gunakan dengan mengeluarkan ular-ular dalam jumlah yang tak terhitung dari mulut untuk menyerang targetnya Ditambah dengan ular-ular tersebut dapat mengeluarkan pedang seperti Kusanagi dari mulutnya Hal ini menjadikan mereka sebagai senjata yang lebih mematikan lagi Selain itu, banyaknya ular ini juga dapat dijadikan sebagai dinding pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus Nomor 15, Senegiasu Ini adalah sebuah teknik menyerang dengan menggunakan ular Selain Orochimaru, ada juga Kabuto, Sasuke serta Anko yang bisa menggunakan Jutsu ini Nomor 16, Shisakugutsu Shisakugutsu adalah sebuah Jutsu terlarang yang dikembangkan oleh Orochimaru Ini adalah sebuah Jutsu yang memungkinkan penggunanya untuk menyerap tubuh lawan Dan menggunakan tekniknya sebagai teknik yang dimiliki oleh dirinya sendiri Namun demikian, Jutsu ini akan membuat tubuh penggunanya sangat tidaklah stabil Nomor 17, Sosagan no Jutsu Ini adalah sebuah teknik untuk merubah bagian bawah penggunanya menjadi bagian bawah tubuh ular Ini membuatnya dapat memiliki kecepatan dan kelincahan yang meningkat drastis bahkan bisa berenang loh Teknik ini sering digunakan oleh Orochimaru serta Yakushi Kabuto dalam pertarungan karena sangat lincah Nomor 18, Yamata no Jutsu Yamata no Jutsu merupakan teknik terkuat dari Orochimaru Yaitu dengan mentransformasikan dirinya ke dalam bentuk ular putih raksasa berekor dan berkepala besar Sangat besar bahkan melebihi ukuran dari manda Yang sebelumnya disebut-sebut merupakan ular terbesar Dan menurut Data Box 3 Dibandingkan dengan ular, makhluk ini lebih mirip sebagai dewa naga daripada ular Nah, itulah pembahasan kami mengenai 18 kekuatan spesial milik Orochimaru Jadi, bagaimana nih menurut kalian? Apa mungkin nantinya Orochimaru akan mencari Urasiki? Karena dia mengetahui bahwa ada sosok makhluk dari masa depan yang datang ke masa lalu Dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi Orochimaru untuk mempelajari klan Utsutsuki Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton